Intro Gemas dituduh tiru panggilan anak Raffi Ahmad Tata Janeta berjawaban menohok Dikutip dari Tempo.co Jakarta Penyanyi Tata Janeta dibuat gemas dengan ulah netizen yang menuduhnya meniru panggilan nama anak Raffi Ahmad Sebelum diumumkan ke publik, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sepakat memanggil putra keduanya yang lahir pada Jumat 26 November 2021 dengan sebutan BBR Netizen merasa Tata meniru sebutan BBR tersebut untuk memanggil putra bungsunya bernama Protoseno Erlangga Tata langsung menanggapi DM netizen tersebut dan menjelaskan kalau ia sama sekali tidak meniru Raffi Ahmad Ia justru menjelaskan bahwa putranya memang sejak lahir sudah dipanggil R Komen yang lucu, mohon maaf ya mba yang soleha, anak saya memang dari lahir sudah saya panggil R R lahir tanggal 25 Juni 2021 Jadi saya gak ngikutin siapa-siapa ya mbaknya Tulis Tata di Instagram Story pada hari Senin 6 Desember 2021 Pada unggahan selanjutnya mantan vokalis Dewi Dewi, bentukan Republik Cinta Management itu menunjukkan bukti unggahan lama di Instagramnya saat R lahir Dalam keterangan foto tersebut, Tata memang menuliskan bahwa panggilan untuk putranya adalah R Kemudian Tata juga kerap menggunakan tagar BBR di setiap mengunggah foto putranya di Instagram Saat putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lahir, kata kunci BBR memang sempat memuncaki trending topik di Twitter Selama beberapa hari keduanya memang masih merahasiakan nama adik Rafatar itu Dan sepakat memanggilnya dengan sebutan BBR Sampai akhirnya, Raffi dan Nagita pertama kali memperlihatkan wajah serta nama lengkap putra keduanya, Rayanza Malik Ahmad pada selasa 30 November 2021 Sebenarnya Tata tidak ingin meributkan hal ini Ia tidak masalah jika banyak orang di luar sana yang menggunakan panggilan sama seperti putranya Namun yang membuatnya akhirnya bersuara adalah karena dituduh meniru Raffi Ahmad Apalah artinya kesamaan sebuah nama, saya gak mempermasalahkan itu Karena semua orang berhak menamai anaknya dengan nama apapun Dengan nama yang mereka sukai, tapi mohon maaf yang bikin gemas kok Yang dibilang saya ngikutin panggilannya namanya Raffi Lawang anak saya lahir duluan, astagfirullah tulisnya Tata Janeta melahirkan bayi laki-laki buah hatinya bersama Raden Brotoseno pada Jumat 25 Juni 2021 Pukul 20 lebih 31 waktu Indonesia Barat Bayi laki-laki tersebut diberi nama Raden Erlangga dan Nendra Brotoseno Bayinya dilahirkan lebih cepat dari perkiraan Tepatnya di usia kehamilan 37 minggu Karena Tata mengalami kontraksi terus menerus dan terpaksa harus segera menjalani operasi sesar Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.